Selamat pagi, selamat pagi, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 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 selamat pag Mungkin orang dari Brazil diorang, jadi tidak tertarik mungkin ini salam-salam nasional. Kita salam-salam nasional itu menjadi tanda bahwa orang Nusa Tenggara Timur itu sangat menghormati nilai-nilai keragaman, ciri khas, dan tanda yang satu adalah menerima salam-salam nasional itu secara baik. Dan saya sebagai gubernur dimanapun saya berada, saya terus mendorong ini agar setiap kita yang mengakui negara-negara sebagai negara yang beragam, baik agama, suku, jenis kulit, jenis rambut, itu akan menjadi satu kesatuan dalam semangat untuk menerima perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena itu kalau salamnya, yang belajar itu. Jadi nanti jangan orang kasih salam nanti, saya bilang ke punya teman-teman gubernur kalau kumpul, saya bilang mereka begini. Saya tidak tahu di provinsi kalian, tapi kalau di provinsi saya, kalau satu saat kalian datang di gereja, umatnya lagi beribadah, lalu kamu diberikan kesempatan untuk bicara, Bila Bapak Ibu menyampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, maka saya pastikan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang beribadah itu akan menyambut dengan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini gubernur sujanji dimana-mana nih sih. Lalu kalau kita lihat, kalau kita sambil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, yang jawab lima orang, yang lain mulut tertutup terus. Ini tanda-tanda bahaya buat gubernur itu. Baik, Direktur Politeknik Pertanian Kupang yang saya hormati dan seluruh Sipitas Akademika Politeknik Pertanian Kupang, para dosen, anak-anak, mahasiswa yang diwisuda hari ini, baik ahli media maupun serjana terapan, para orang tua yang berbahagia. Biasa kalau wisuda, yang pertama senang nomor satu, anak-anak. Senang kenapa mereka telah selesai melewati penderitaan. Biasa mereka senang karena itu. Jadi kesenangan hari ini berbeda-beda. Nomor satu, lembaga pendidikan ini merasa senang karena telah meluluskan. Orang-orang yang dapat mereka banggakan bahwa mereka telah menyelesaikan tugas dengan baik di mana orang tua dari anak itu mempercayai mereka. Jadi lembaga ini senangnya karena mampu menempatkan anak-anak, memberikan lulus. Anak-anak senang karena lewat seluruh beban hidup ini, sudah selesai saya hari ini. Maka mereka bergembira, tidak lagi bangun pagi ataupun dicari-cari rutinitasnya telah selesai. Orang tua senang juga. Akhirnya saya juga sudah berhenti ke sekolah dengan anak. Uang saya sudah tidak perlu lagi, saya kasih dia lagi. Lalu senang juga karena akhirnya saya punya anak. Menjadi seorang terpelajar. Ini kesenangan. Negara juga senang. Negara senang karena angka partisipasi sekolah masyarakat ikut naik juga. Nah negara juga senang. Karena itu gubernur ada di sini. Ini namanya senang artificial. Senang yang tidak terlalu panjang dia punya kesenangannya. Karena nanti sudah habis ini ada lagi penderitaan baru datang. Anak ini sudah dalam sebuah lembaga, sudah dididik luar biasa. Lalu setelah itu mereka serame-rame cari loang kerja honor di kantor-kantor pemerintah. Tidak sempat dapat, mereka tunggu tahun depan lagi. Orang tuanya punya berpikirin anak sudah serjana. Dia serjana lahir daripada petani-petani di desa. Mungkin orang tua juga berpikir, cuma karena dia tidak mau ngomong saja. Mudah-mudahan anak saya masuk di politeknik pertanian Kupang ini. Sehingga ilmu yang saya punya yang kurang-kurang ini. Walaupun kurang-kurang ke sekolah dia sampai dia jadi serjana itu dia balik. Maka produktivitas saya pasti lebih baik. Dan dia akan hidup lebih baik dari saya. Rupanya mimpi bapak-bapak dan ibu ini tidak sejalan dengan mimpi anak ini. Ini di tempat lain, bukan di sini. Di tempat lain, saya lagi cerita di tempat lain. Anak ini sedang bermimpi indah dan eloknya. Melihat bapak-bapak yang di kantor gubernur, kantor bupati, kantor wali kota itu. Pagi-pagi mereka menjalankan tugas di sana. Enak juga itu, jadi seperti itu. Tanpa dia perlu lagi peduli terhadap bapak-bapaknya yang berpakaian asal-asalan menuju kebun. Asal-asalan menuju memenes ayam-ayam babi, sapi, kambing. Tidak peduli lagi bagaimana pisang dijual satu tandan dua tandan untuk ke sekolah. Dia sedang melihat sebuah gedung yang mewah. Dia tidak tahu di sana penderitaan lahir batin terjadi di sana. Karena itu, saya selalu ganggu begini. Ini bukan untuk Politeknik Pertanian, ini tempat lain. Saya selalu ganggu begini. Kita selalu katakan bahwa provinsi ini luas lautan, lautnya lebih banyak daripada daratan. Karena itu, kita harus terus terhadap laut. Saya bilang bolong ke laut, lihat darat dulu. Daratnya walaupun kecil tidak sempat dikerjakan. Karena itu, saya selalu mendorong di manapun saya berada, agar setiap anak-anak yang dididik di sebuah lembaga, yang mereka punya kemampuan untuk melahirkan produk-produk, mereka harus juga tidak boleh terlepas dari lembaga pendidikan di mana mereka dilatih. Jadi sebenarnya ke Politeknik Pertanian Kupang, Bapak Thomas Lapinanga dan teman-teman, ini tidak boleh lepaskan para wisudawan ini untuk sendiri di luar. Tetapi nanti Bapak bisa menjadi orang yang atau pelembaga yang mampu menjamin kepada pemerintah dan para dunia usaha bahwa nama mahasiswa A, B, C, D, E kami jamin. Bila dikasih anggaran modal 100 juta, maka mereka akan hidup sendiri dengan cara seperti itu. Kami yang jamin, karena kami yang melatih mereka dan kami mendampingi mereka untuk mereka mendiri. Ini pekerjaan tambah lagi. Sudah ajar, tidak cukup. Bikin mendiri. Karena itu beda. Satu, ajar dia mengerti inputnya. Dua, ajar supaya dia mengerti input itu dipakai dengan baik. Ada outputnya. Tiga, pekerjaan ini adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Saya selalu katakan ulang-ulang di mana pun berada. Pertanian, peternakan, perikanan, dan yang lain-lain itu bukan program pemerintah, itu program Tuhan Yesus. Jadi siapa yang tidak tanam, dia berlawanan dengan Tuhan Yesus. Yesus bilang begini, bila kamu melakukan kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu tanya, siapa yang hina itu? Lapar haus, telanjang, terpenjara, sakit orang asing. Setia-setia lapar haus saja dulu. Jangan lain-lain, lapar haus dulu kita bahas. Lapar haus ini programnya apa kira-kira itu? Pertanian, peternakan, perikanan. Itu lapar haus punya program. Kalau programnya begitu, itu bukan program gubernur ETT, program bupati, itu program Tuhan Yesus. Jadi kalau sekolah pertanian, lalu pikir jadi honor tunggu, lamar tolak balik bola balik, itu tunggu matinya. Sudah mati dirinya, mati lagi sampai sana lagi. Nah, ini tantangan kita. Karena itu memang, pemerintah lagi menyiapkan program tanam jagung, panen sapi. Saya ada yang marah-marah sama-sama, gubernur bodoh. Tanam jagung, panen jagung. Bukan panen sapi. Iya, betul. Gubernur ada bodoh di situ. Tapi kebodohannya itu, mau kesetunjuk ke kalian, supaya kalian bertanya. Karena kalau bilang panen jagung, tanam jagung kan semua tidak terganggu. Tapi kalau tanam jagung, panen sapi, ada yang terganggu. Begini, tidak ada dunia ini berhasil kerja sendiri. Harus kolaborasi. Program itu namanya menunjukkan, dia sedang berkolaborasi dengan peternakan. Kita ini, tadi saya senang lihat di situ, produk-produknya hebat-hebat. Kita Nusa Tenggara Timur, kalau tanam jagung, habis batangnya itu kita bakar. Tanam padi, batangnya kita bakar. Kalau ada sapi, sapi datang cari makan sendiri. Jadi sebenarnya, kalau orang punya sapi di Timur ini, dia tidak boleh mengklaim, ini sapi saya punya. Tanya dulu itu sapi, betul kok sorry dia gak makan. Karena sapi bilang, tidak, saya cari sendiri. Jadi saya tidak ada Tuhan. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Jadi jangan pernah kita punya sapi, kita kasih dia jalan makan sendiri, berarti kita bilang, itu saya punya itu. Tidak. Nanti kalau tanya sapi, sapi bilang, lo punya Tuhan? Sapi bilang, tidak, saya tidak punya Tuhan. Saya usaha makan sendiri, karena mana kalau saya ada Tuhan. Ini kita punya masalah di sana. Jadi, saya membuat program panen jagung tanam sapi, supaya Tuhan sapi ada. Jadi besok-besok kalau tanya sapi, sapi kau buntuan siapa? Saya buntuan Victor Leskoda. Dia bilang, Kenapa? Karena batang jagung, batang padi, dia atur Bapak Ekas makan saya. Waktu musim kering, saya tidak ada rumput lagi, dia bawa ke saya itu makanan kalau saya makan. Makanya saya tidak stunting, saya gemuk sampai sekarang ini, karena itu. itulah program itu punya makanan sapi yang menuju kepada sapi-sapi yang besar. Bapak Presiden dengan saya kemarin berdiskusi cukup lama, dan beliau telah memutuskan untuk memasukkan sapi 1 juta ekor ke Indonesia. Indukan. 1 juta ekor itu besar. Kita punya kebutuhan hari ini sekitar 4 juta ekor per tahun. kalau 1 juta ekor kita bisa jaga dengan baik, maka Nusa Tenggara Timur salah satu provinsi yang akan menjadi lumbung protein hewan ini. Jadi karena itu kolaborasi antara pertanian dan peternakan untuk menghasilkan sapi-sapi yang bagus. Sapi-sapi dengan daging yang enak. Jangan makan sapi dari Timur itu kita gigit itu, gigi model ke saya begini, kita lepas semua. Sambil kita makan, mata melotot betul-betul, baru bisa dapat makan. Kalau mata tidak melotot, tidak bisa punya itu daging itu. Nah ke depan kita harus makan dengan senyum, makan dengan cerita enak. Sambil kunyah tidak perlu rahangnya keluar, kelihatan kita lagi marah orang tidak. Sambil kunyah. Omong baik. Ini tidak kalau kita masuk dari selatan, kita omong, baik sudah tapi. Karena mana? Orang pikir di sebelah itu, orang pikir lagi marah-marah. Tidak lagi kunyah itu daging berat, keras banget itu. Ini kita punya model. Karena itu terus saya mendorong ini agar kita mampu memanage kita. Sapi itu jenisnya sama. Jepang membeli sapi dari Australia, sapi hitam yang besar itu dibawa ke Jepang. Di Australia dagingnya kenal dengan steak, sirloin, dan steak, tenderloin. Jenis dagingnya seperti itu. Sapi yang sama, dari sirloin dan tenderloin ini, dibawa ke Jepang, dikeluar dagingnya dikenal dengan Wagyu dan Kobe Beef. Daging yang enak mamati. Dan kalau makan itu kita lupa buang kita, saudara dong. Sangking enaknya. Makan itu daging. Maka harganya pun enak mamati. Satu potong seperti ini, kita bayar 2 juta 500. Namanya, Wagyu dan Kobe Beef. Datang dari mana ini daging ini? Sapinya sama, kenapa dagingnya berbeda? Datang dari pakan yang berbeda. Datang dari pengetahuan terhadap pakan. Karena tadi itu saya lihat, ada yang lulus terbaik dari pakan ternak. Saya berdoa di dalam hati saya di kursi itu. Mudah-mudahan, anak itu tidak jadi honor di mana-mana. Mudah-mudahan, dia melanjutkan, dan kita sepakat dengan politik pertanian, Negeri Kupang, untuk kita menuju riset pakan ternak. Di mana nanti sapi jenis itu akan ada di Nusa Tenggara Timur. Tidak terlalu lama lagi. Di depan kita ini ada kadis. Karena taruh bapak dong gagal semua. Kita taruh ibu. Kita harapkan nanti, tahun ini harusnya sapi-sapi itu datang, tapi karena COVID dan yang lain-lain, maka sudah dianggarkan lagi kementerian untuk diadakan. Dan kita harapkan tahun ini dan sampai tahun depan sudah dapat kita lihat sapi-sapi itu di Nusa Tenggara Timur. Tetapi saya tidak ingin agar sapi-sapi itu datang dari negeri yang makannya enak, lalu mereka marah sama saya karena saya berkat datang makan yang tidak baik. Saya ingin agar mereka juga gembira menemukan orang-orang Nusa Tenggara Timur. Bahwa dari Brazil datang, bahwa dari Australia datang, tapi mereka bilang, hebat. Kita datang di tempat, pertama kita stres, padahal sama dengan kita pun tampak di sana, tidak apa-apa. Mari kita bikin banyak diri kita di sini. Jadi kita mulai mengerti juga bahasa-bahasa binatang dan bahasa-bahasa tumbuhan. Karena mereka makhluk hidup, tahu? Jadi kalau orang tidak kasih sayang terhadap makhluk hidup, jangan pernah piara. Tanaman itu kalau kita omong tiap hari, eh saya pergi kerja dulu ya. Saya harus siram selu, taruh selu, kalau kurang lalu bilang sebetulnya. Nanti balik-balik lihat selulai. Pasti beda antara tanaman yang kita omong itu dan tanaman yang tidak kita omong. Ada yang coba itu kah? Coba nanti Pak Thomas dengan teman-teman semua. Coba dulu. Saya pernah coba bunga soalnya. Bunga yang saya marah tiap hari dia tumbuh merat. Bunga yang saya rayu dia tiap hari dia tumbuh bangku sekali. Karena dia makhluk hidup. Dan ini saya riset, bukan saya omong ini tidak buat, saya riset. Babi yang saya kasih makan, saya lus-lus, saya sayang sendia, beda. Makanan yang sama, babi yang saya bilang, memang lu tidak ada guna. Makan-makan terus tidak ada guna. Ini babi, dia bertumbuh kalah dengan babi yang saya puji-pujikan. Kita ini tersalah. Pihara babi, kasih lapar di situ. Giliran butuh, angka jual. Babi bilang, eh napa tuh di manusia ini? Soh di urus samseta, giliran di punggah butuhan, di angka jual samseta. Ini kita harus mulai berubah. Cara berpikir, ini perspektif ini. Ini cara pikir-pikir harus berubah. Nah kalau upamak kita masuk dalam sebuah manajemen yang baik, maka kita akan menghasilkan produk-produk terbaik. Dan karena itu saya bersyukur, jujur saya akan gembira tadi hari ini di sini. Biasanya kalau gubernur, kalau datang, kalau tidak ke setuju barang, begitu agak mohon-mohon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.